Hari ini ada lagi update terbaru dari Ruben Onsu di MOP channel Di cuap-cuap MOP channel Membahas masalah yang lagi menimpa keluarga Do Onsu Ruben, Sarwenda, Benarapendo, Onyok Yang kita rasa ini memang masalah yang berat sebenarnya Karena ini tuh bener-bener masalah hati Masalah kata-kata yang sebenarnya sepele tapi menyakitkan Sepele tapi ini bener-bener dalam artinya Sepele dan bikin semuanya runyam istilahnya Dan kemarin kita udah ngeliat reaksi dari Onyok, Sarwenda Gimana kesedihan mereka, kekecewaan mereka Unak-unak mereka akhirnya tertumpah Yang selama ini sebenarnya di-keep sama Bunda Sarwenda Akhirnya kemarin semuanya keluarlah Karena memang hanya segelintir orang itu yang mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan buat mereka Buat kita juga sebenarnya itu sangat menyakitkan Ya biarpun mereka udah meminta maaf Tapi luka itu sulit untuk menghilang Gak cepet kering gitu kan Dan akhirnya hari ini Ruben pun akan bicara Mengenai masalah ini Gimana awal mulanya Permasalahannya Gimana Apa yang menyebabkan mereka sampai meredak gitu Dua Onsu Family ini Iya Di awal video klarifikasi itu Ruben menceritakan Gimana cerita awalnya Masalah Instagramnya Onyok Persis seperti Sarwenda kemarin ceritakan Gimana kerja keras mereka untuk mendapatkan nama veteran peto putra Onsu Yang telah dipakai sama orang lain Untuk nama Instagramnya Gimana kerja kerasnya Sarwenda Untuk bernegosiasi Ngomong ke Ruben gitu Gimana Pokoknya harus dapet gitu kan Bagaimana bundanya itu serius itu untuk mendapatkan itu gitu Karena itu nama anak saya Dia harus memperjuangkan itu Sebegitu hebat perjuangannya dia Dan dia harus meverify itu harus Ngasih ke orang ini ke orang Instagramnya Dia ngasih tau ini anaknya Ruben Onsu Ini 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 sampai Sampai selesai itu Dan pasti itu gak gampang Iya Akhirnya terverify lah akun itu Dan bener Itu kerja keras loh Itu bukan hal yang sepele banget sebenernya Tapi mungkin orang-orang akan memandangnya sepele Tapi itu suatu perjuangan yang perlu kita hargai Dari Sarwenda dan Ruben Onsu Itulah awal kesakit hatian mereka Saat fansnya pengen banget Onyo pegang Instagram Punya Instagram Dibuatkan Instagram Atas nama Onyo Tapi akhirnya tuh Banyak lah kata-kata yang Yang sangat menyakitkan Tidak menghargai mereka Iya kadang-kadang mereka gak berpikir Di belakang itu tuh ada Cerita seperti apa Dan gak perlu di blow up gitu kan Di social media Akhirnya sekarang ter-blow up Semuanya sama Ruben Onsu Sekarang kita lihat lagi videonya Ruben Onsu yang lainnya Karena ini melewati banyak perjuangan Tapi saya Perjuangan ini Harus dihadap oleh mereka-mereka yang mencintai Dan terlalu berlebih Akhirnya Membuat senjata itu Balik ke kami Sebagai keluarga yang Membesarkan Jadi kalau kami Memanfaatkan Kami Saya nama Ruben Onsu Berkarirnya dari tahun 1990 Iya sih Bener banget Emang disini tuh Memang dari Memanfaatkan itu ya Yang memang bener-bener Menyakitkan mereka Itu kata-kata Memanfaatkan itu sih Dari kemarin Mereka juga ngomongnya Memanfaatkan itu Yang mereka sangat Tidak terima Tadi dengan kata-kata Memanfaatkan Aku tuh tahu Ruben juga Dari tahun Aku masih di kampung Tahu Ruben tuh Udah lama banget Masih sama Olga Masih sama Sanggar Ananda Masih sama Lenong Bocah Dan aku tuh Notice banget Mereka tuh saat di Indusiar Aku lupa nama acaranya Tapi Itu parodi-parodi Dan itu lucu banget Itu tuh aku notice Sama mereka semua Udah lama banget Tahun aja aku lupa Dan aku yakin sebenernya Ini sebenernya Ruben ini gak pengen ngomong Aku berkarir dari 97 Iya gak perlu Gak perlu Cuma harus Harus ngomong seperti itu Karena situasi Hal seperti ini Saya yang Dari dulu di TV Bahkan pertemuan saya di TV Dengan veteran Ketika di acara saya Saya sudah menjadi main host Di acara sebuah talk show Jadi Miris Kalau untuk saya Mendompein seorang veteran Yang jadi Sangat ditekatkan Main host Main host Iya kan Itu tuh penekanan Kalau Ruben tuh Gue tuh udah jadi sesuatu Saat Onyo tuh datang Ke acara itu Jadi Ya gak mungkin Dia mau ngedompleng Nama Onyo Untuk fans yang terlalu mencintai Benran Jangan membuat jadi Benran Kepala Itu yang membuat saya Sebenernya Awadilkan Tapi Karena keinginan kalian Benran Upload apa yang sesuai dengan kalian mau Saya yang mengambil Ali kemarin Instagramnya Saya unfollow semua keluarga saya Dan semua yang berurusan dari keluarga saya ke Benran Tapi memang benar sih kata Ruben tuh Pujian-pujian itu kalau kita tidak pandai Tidak pintar Menanggapinya bikin kita besar kepala Bikin kita sombong Tapi aku lihat sih kalau Onyo sih enggak sih Iya Kalau dari melihat tingkahnya Onyo Yang ini gitu yang kita lihat ya Enggak seperti itu Alhamdulillah Aku yakin banget sih Masih tetap down to earth lah kalau Onyo itu tipenya Aku tuh yakin banget Bunda dan ayah itu Dia tuh dengan benar banget gitu Dan tidak menjadi besar kepala Buat orang lain mungkin akan menjadi besar kepala ya Tapi mungkin buat Onyo Aku rasa enggak Saya akan follow semua keluarga saya Yang ada di Instagram Benran Dan semua yang berurusan dengan Benran Jadi semua itu yang mengunfollow Ruben Ya mungkin untuk Apa ya Meminimalisasi Meredakan Apa yang dibilang sama fans-fans yang Karbitan Maaf ya Aku bilang karbitan ya Yang bilang Memanfaatkan Kalau mereka bilang fanbase-fanbase Aku enggak tahu itu fanbase Atau bukan Atau memang hanya sekedar fans Atau hatersnya fans Apalah itu tadi ya Dipantau atau tidak Kami tidak bisa mempunyai kuasa Karena dia sudah Terkadang mencari tahu Secara detail Tarik ke belakang Apa yang terjadi Berarti Besok-besok pertanyaan di belakang Kejadian-kejadian yang pernah saya tunjuki Tentang asli Tentang asli Tentang asli Pasti dia akan tahu Iya pak? Iya sih Masalah penghinaan Ini akan menjadi payah lagi buat saya Kalian hanya bisa bilang sabar Kalian hanya bisa bilang Iya benar Sudah melewati sabar yang cukup banyak Sudah melewati sabar yang cukup lebar Saya Bersedih ya Tapi Saya percaya Kalian sangat aman Mencukai banyak Semua sistem yang bukan Aku melihat muka Ruben itu benar-benar sedih Kecewa Marah juga Aku saja dengerin itu kayak Gedeg sendiri tau gak sih? Kesel Gak pernah lo melihat muka Ruben itu Kayak gini tuh Aku Mulai mulai sosial media ya Waktu meninggalnya Juppe Lihatlah muka dia sedih Ini sedih banget mukanya Benar-benar kelihatan raut kesedihannya Di TV pun tuh gak pernah melihat Ruben itu yang Sesedih ini Semarah ini Mereka meng-upload semuanya Mereka meng-upload semuanya Instagram pribadi yang produser Instagram pribadi Instagram program-program Semuanya mereka meng-upload Apa? Menurut saya Cintanya mereka sama pekerjaannya Tapi Apa? Bisa kita bilang Itu memanfaatkan Nah terus Tanpa sebuah promosi bagaimana Tentu juga Tanpa sebuah promosi bagaimana Bertrand ada sekolah Bertrand ada les Bertrand ada gini Untuk perjalanan karir dia Bertrand ya Untuk perjalanan karir Bertrand Untuk dia Untuk honor Honornya Bertrand aja Ya kita bongkar-bongkarannya sekarang ya Acara TV itu Kita yang pernah berkecimpung di acara TV pasti tahu Honor kita di TV itu Itu bisa dibilang tuh agak minim Dibanding kita off air ya Off air tuh bisa 10 kali lipat dari kita Kecuali On air Kecuali on air itu honornya mereka yang pemeran utama Istilahnya ya Ya pemeran utama Kayak hostnya Ya kan Kalau bincang tamu itu paling Ya Ya Gak nutup banget lah Aku mau ngomong tuh gak enak Gak enak Gak enak Gak Gak nutup banget Tapi memang gak nutup banget Sebenernya ya Memang kita tuh Sebagai penghibur tuh Nyari Nyari uang itu di off air Jadi di TV itu hanya untuk Eksistensi semua media promosi kita Yes Bener banget Dan Disini Ruben menjelaskan banget Ya dengan Onyo bisa di TV itu Dia ngejual Onyo Itu kata dia Dia seperti kayak tukang obat Tukang obat Maksudnya Eh anak gue gini Anak gue gini Memang Memang kayak gitu sih Kita di TV tuh perlu kayak gitu Makanya kita tuh perlu manager Perlu manajemen Untuk ngejual kita di TV Ini loh anak gue Seperti Iya Anak gue tuh bisa ini Bisa ini Bisa ini Bisa ini Memang harus seperti itu Kalau di TV gitu kan Dan Semua keputusannya Dari orang TV nya gitu Memakai kita atau enggak Dengan harga berapa Kita di rate sama orang TV itu Itu mereka yang nge rate Kadang kita bisa ngasih harga Ini loh harga gue Kalau mereka gak masuk Saat mereka harganya gak masuk Ya udah gak akan dipakai gitu Atau mereka akan negosiasi Dan di TV Kita gak boleh seenaknya kita juga Iya Semua ada Iya Mereka ada rulesnya Ada aturannya Kita harus masuk dari pintu mana Semua itu makin ada atur Semua itu makin ada atur Itu tuh sebenernya kayak In frame sama out frame itu tuh Bener-bener kayak penting loh Kayak kadang-kadang kita kalau gak tau Ah keluar masuk sama aja gitu Padahal disitu tuh misalnya kita Out harus dari sini ya Nanti kamu masuk dari sini ya Kenapa harus diatur Karena disitu kayak misalnya Disitu ada kameramen Ada kabel ada set apa Jadi itu tuh semua udah diatur banget Jadi sebenernya kayak di TV tuh semua TV tuh gak segampang dan semudah kalian Yang kalian pikirin gitu Apalagi sampai kayak Jangan terlalu gimmick Atau jangan terlalu apa Iya jangan bikin gimmick dong Jangan diginiin Itu gak bisa Semua itu udah diatur sama kreatif Jadi kita-kita orang TV ini Yang dibayar sama TV Mau gak mau kita harus Harus lakuin Harus lakuin apa yang mereka Kehendaki Kadang kita di base itu Ada artis yang berantem sama kreatif gitu kan Gue gak suka diginiin Gue gak mau bikin gini-gini Tapi kalau di depan kamera Dia bikin juga akhirnya gitu Ada artis seperti itu Kita gak perlu menyebutin namanya Memang ada seperti itu Jadi saat kita nonton gitu Aku gak suka dia diginiin Ya itulah Kreatif Dari tim kreatifnya Yang harus kita ikutin Mau gak mau kita harus ikutin Jadi Memang saling mendukung juga Artisnya Ada take and give Iya Crew-crewnya Terus talentnya Produsernya Semua tuh Di satu TV tuh Saling mendukung Satu circle Semuanya Kita mau bagus Ya Harus ada di dukung juga Sama orang-orang sekeliling Situ Dengan performenya Ditambah sekarang jadi dancer Ada dancer-nya Seragam dancer-nya Siapa yang nyakuin Saya nih Yang lagi bicara Saya adalah orang Kita bisa lihat penampilan onyo Kalau di panggung Wah banget Itu satu Seluruh badan Itu bisa puluhan juta Onyo itu Dan buat sekali Manggung puluhan juta Di TV itu Kayaknya Enggak nutup Kalau buat Baju onyo sih Memang bener sih Apalagi Bajunya Kepeganti-ganti Segala macam itu Apalagi ini Dibilang ada dancer Pula Memang bener Kata Ruben Itu uangnya Ruben semua Aku percaya Kalau itu uang Ruben semua Yang ngeluarin uangnya Modalnya Karena untuk jadi artis Itu perlu modal Modalnya gak kecil Kita punya talent doang Sebenarnya Kalau gak ada modal Memang susah Susah Onyo ngeluarin single Hampir setiap bulan Ya hitungannya Banyak lah ya Beli lagu Untuk lagu-lagu Orang terkenal itu Bisa Di atas 20 juta 20 juta Ke atas Bisa 20 juta Itu baru beli lagunya doang Belum arranger Aranger lagunya Itu arranger itu Bayarnya mahal Apalagi kita pake Yang bagus-bagus Arangernya Pemusik-pemusik Yang live Semuanya Itu Tergantung nih Kita mau musik live Atau musik Digital Itu harganya Udah beda lagi Belum lagi Buat recording-nya Sewa studio Belum kita sewa Kayak Vokal director Terus lagi Kalo klip lagi Kru-kru klipnya Artis Pendukung di klip itu Kostum Segala macem Itu tuh Buat klip aja Bukan cuma Kayak pendukung lain-lain Kayak sutradara Terus Dekorasi Dan lain-lain Itu udah Kita itu Beda lagi Pernah Pernah Suting klip itu Buat Artisnya aja Itu Itu zaman dulu Tukum gak salah 25 juta Bayar Model Artisnya doang Itu 25 juta Itu berapa tahun Yang lalu 25 juta Sekarang mau berapa Bayar model Untuk semua Semua Wah Enggak Ya gak Nuntup Bener Sementara Satu anak ini Tidak pernah Mau menjauh Tapi Saya Harus Begini Karena Jika tidak Lament laun Nanti Akan ada terus Bullian Untuk mereka Itu yang bikin Ruben Bertindak sih Karena Bullian Ya bener sih Dia harus Menindungi Sarwenda Talia Tanian Bullian Bullian Fans yang terlalu Fanatik Boleh kita Nge-fan fanatik Asal Tidak Terlalu Membuli Jangan Ngatur Terlalu Mengatur Ngatur Boleh Jangan terlalu Tapi Mengatur Dengan Cara Bahasa Yang Baik Cara Penyampaian Yang Baik Itu Sebenarnya Yang Dibutuhkan Apa yang Membuat Onyo Menangis Saya Bila Onyo Saya Minta Maruk Saya Tidak Bisa Libarkan You Di dalam Video Filmnya Cici Karena Nanti Jika Ini Masih Berlarut Dan Tidak Selesai Kasih Hal Cici Di Video Film Pertama Dia Harus Ajar Pulih Harus Ada Kata-kata Pansos Harus Ada Kata-kata Menganfaatkan Tidak Usah Tapi Gini Ya Aku Cerit Cerita Lagi Kita Itu Selingkungan Teman-teman Penyanyi Artis Saat Teman Kita Bikin Video Clip Kadang Kita Dimintai Bantuan Itu Biasa Apalagi Keluarga Onyo Keluarga Ada Kata Kata Saat Berkerja Membantu Adiknya Itu Bukan Memanfaatkan Bukan Pansos Itu Biasa Kita Saling Tolong Menong Apalagi Satu Keluarga Makanya Kita Ditolong Sama Teman Minta Tolong Suka Hati Kita Sering Bantuin Teman Kita Kumpul Arisan Ayo Bantuin Aku Bikin Video Clip Ayo Ayo Gak Ada Minta Bayaran Sama Sekali Cuma Dikasih Makan Itu Udah Seneng Bisa Ngumpul Rame Rame Itu Seneng Itu Terbiasa Di kalangan Artis Saling Tolong Menolong Dalam Clip Dalam Promosi Album Promosi Jualan Itu Free Gak Ada Bayaran Sama Sekali Kita Gak Ada Bila Itu Pansos Itu Apa Segala Pemanfaat Itu Gak Ada Itu Semua Tolong Menolong Sesama Kita Aja Mungkin Gak Artis Aja Teman Sesama Kalian Aku Yakin Saling Tolong Menolong Mempromosikan Teman Teman Yang Lain Cuma Mulut Mulut Siri Iya Aduh Serius Jadi Untuk Acara Dan Yang Lain Yang Melibatkan Betran Kami Dari MOP Dan Yang Lain Yang Kami Memutuskan Untuk Hold Silahkan Bertran Berdiri Sesuai Dengan Keinginan Fan Basi Di Hold Jadi Mungkin Diserahkan Ke Manajemen Semuanya Jadi Mereka Tidak Tamu Jawab Lagi Untuk Pekerjaan Ponyo Saat Ini Semoga Aja Nggak Terlalu Lama Terjadi Di Hope Kalian Siap Semuanya Mendengar Ini Akan Di Hope Kita Mungkin Untuk Beberapa Saat Ini Belum Bisa Lihat Tampil Mungkin Ya Ada Tawaran Dan Yang lain Ambil Ambil In Kenapa Saya Nggak Cursit Ini 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 Masih Out Fokus Jadi Nanti Ditanya Apa Dijawab Apa Ada Pertanyaan Yang Tergesa Sedikit Di Hatinya Yang Itu Adalah Sebenarnya Luka Buat Langsung Lutahlah Emosi Pertanyaan Saya Apa Itu Yang Naik Apa Itu Yang Sesuai Dengan Keinginan Kalian Bantra Demosisi Kalau Aku bilang Jangan Sampai Onyo Ambil Semua Acara Karena Jadi Enggak Eklusif Dan Talkshow Talkshow Itu Harus Didamping Semua Orang Tuan Onyo Masih Anak Anak Onyo Masih Polos Emosinya Masih Masih Labil Saat Ada Kata-kata Yang Tidak Sesuai Sama Hati Benar Kata Ruben Kita Sudah Dewasa Kalau Kita Di TV Itu Saat Kita Ada Ganjel Enggak 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 Aku Tidak Kebayang Onyo Gimana Kalau Dilepas Dan Ngambil Acara Tanpa Didamping Sama Ruben Atau Sarwenda Tanpa Di Filter Acara Acaranya Aku Tidak Kebayang Gimana Jadinya Nanti Dia Berkat Menyebabkan Menjadi Seorang Pada Tapi Bakat Tanpa Modal Tidak Mungkin Bisa Kerja Ya Tujuh Benar Aku Tujuh Sekalian Dengan Ganji Saya Kan Ini Ada Sekolah Onyo Untuk Mas Kasi Anno Gimana Ada Sekolah Yang Memang Saya Pilih Itu Dia Meminta Onyo Untuk Di Tes Melu Dengan Sesalah Yang Sebab Ini Sesalah Seperti Onyo Banyak Badannya roh yang harus ditarik roh yang harus begini membayang membayang jadi dia sumpah anak umur 16 tahun ya Onyo ya 16 tahun harus ngadepin ini dan saat itu dia harus ujian sekolah kalian kebayang gak sih yang kalian lakukan itu tuh menghancurkan masa depan Onyo itu gak gak sih kalian gak tau kan kalian mikirin ini sebenernya ujian bakal apa kedepannya kalian gak tau mikirin gak sih sebenernya kedepannya kayak gimana gimana hancurnya Onyo coba dia mengangkat kakinya dia kemarin dia sekolah melihat temen-temennya aja dia nangis pada saat sekolah akhirnya mau gak mau sama bundanya dihidit nanti kan dulu kan kan pasang-pasang hati gak bisa berbohong selama ini kan semuanya kita tutup tapi ini kegigitannya ini kegigitannya kalian oke semarah itu rubet kekecewa itu aku kayak sedih gitu ya kayak apa ya dampaknya tuh bener-bener gede banget jadinya kesana kesini gitu semua semua pekerjaan ke personal mereka hubungan personal mereka semuanya kena ke psikologisnya Onyo kena gitu semua akhirnya berdampak hanya kata-kata memanfaatkan menurut kalian mungkin sepilih kata-kata memanfaatkan tapi dampak dari kata-kata itu tuh sangat besar banget dan sekarang terbukti hanya dengan satu kata itu menghancurkan semua jadi buat semuanya buat kita juga semuanya untuk lebih berhati-hati lagi untuk lebih memfilter lagi apa yang kita tulis apa yang kita ucapkan bahasa apakah itu tepat untuk di ucapkan apakah itu sesuai untuk di ucapkan apakah itu cocok untuk dibaca umuran seumuran Onyo atau umuran di atas Onyo atau di bawah Onyo jadi kita harus pinter-pinter memilih kata-kata untuk semuanya harus lebih bijak lagi harus lebih positif thinking kali lagi kita mengingatkan sama-sama belajar untuk saling menghargai juga kita saling menghargai sebagai artis dan fans sebagai fans ke artis tahu batasan masing-masing kita boleh mengkritik boleh ngasih saran boleh ngasih ide minta keinginan kita kepada artis tapi dengan cara yang benar buat semuanya semoga ini menjadi pembelajaran sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih